Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacha Ujib Terima kasih sudah mengikuti video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya guys Oke, gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya, malapetaka, bencana, dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabbal alamin Oke guys, disini ada sebuah rekesan daripada teman-teman sekalian Apa yang perlu, tak sangka sampai jadi macam nih Oke, beli satu kedai, lepas terjah Dan ya ini daripada FS Channel Jadi buat teman-teman, support terus FS Channel ini Agar supaya mencapai 1 juta subscriber Sehingga dapat menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada hal yang ramai Oke, langsung saja guys, kita play videonya Let's go Oke Hai, saya Fahmi dan macam biasa sebelah saya Wan Okay, hari ni Sebelum saya mula ni Asyik Wan je pakai cimai mata Pinjam cimai mata dia boleh tak? Spontan ni, spontan Dia tak tahu Okay Okay Okay, hari ni kami ada berjumpa dengan seorang peniaga Acik Su Ju lah Eh Su Ju lah mi Alam Macam main-mainnya kau ni Betul Tak kisahlah Ju ke Su ke Nak tahu siapa dia Jom lah kan Alright Ni lokasinya berarti di Jalan Merbuk Kampung Oh, kampung ya guys So Memang banyak sekali di kampung Cepat ke apa? Terah kau nengoknya ya Oh Acik Suriani Acik Suriani lah Ini Acik ada kat belakang Su Acik Nah di Umi lah Itu saya panggil Acik boleh kan? Boleh Boleh Saya tak terlampau Tua sangat Oke Panggil Acik Tak kisahlah Acik ke Apakah Jual apa ni Acik? Jual nasi lemak Minhun sahaja Dengan kuih-kuih Dah habis semua ni Kuih pun dua jenis je Kuih Kari-kari-kari-kari Kuih dengan Koci labu Koci labu Oke Koci ni Kuih ni Sapa buat ni? Kuih Acik buat lah Eh dua-duanya Jadi buat Oke Satu bekas nama peninggit Rp2 Eh morah eh Rp2 je Ada 4 ton So satu lima persen Ni kuih koci Disimpan Encik lemak ni yang kosong berapa Encik? Telur separuh Telur separuh ni? Haa Telur separuh Kalau telur ni? Dua ringgit Encik nak tanya sikit Ini daun pisang ni Memang orang minta baru bungkus ke macam mana? Mana yang ni Encik bungkus awal Kalau ada orang nak telur ke Apakah kadang tak nak sambal ke Encik baru bungkus lah Oh Okey Kalau yang komplit sudah jadi Boleh tak bungkus ke yang kami? Nak apa eh? Telur ni Haa Buat baru Supaya penonton boleh tengok nanti Alamak Dia malu ni Dia penonton nak tengok ke? Aduhai Tak apa Sebab dia tahu ada rezeki nanti Allah bagi Kan? Ada orang datang baru buka setengah jam Orang serbu dah Oh dia bubur benda Apa? Ni dulu eh? Haa Okey Lepas tu saya terpuluh Okey Okey Saya tak pernah nampak lagi nasi lemak macam ni Dah Selalunya dia orang dah letak Oh Sikap-sikap buka nasi Hacu dia saya macam ni Taknya Baik-baik Lepas tu baru Ini kan Ini lah kerja ni Haa ni saya punya Oh ya? Haa Fahmi ambil tu ni Haa Selalu santung tu Tak kira pula berapa Tapi Haa Dapat lah Kalau dengan kuih apa semua mi tu Mi pun tak banyak kan Dapat lah 90 80 Okey Haa Haa Kalau tengok Haa Macam hari ni Besok esnil sikit orangnya Haa Buat sikit Haa Dapat lah 50 60 Tak tentu Bukan mak si Ju Makcik Su Tak pernah percaya aku tau Ada Haa Dah cakap dah cik Su Okey 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 Apa yang best dekat makcik Su ni Cara persembahan dia nasi lemak tu Dia letak itu Dia letak ini Tapi yang paling best Dia ada buat kejutan lagi Dekat kami Lepas ni Apa tu? Ampah pergi tengok dulu video ni Sampai habis Okey Selalu datang belikan makcik ni kan Haa Semalam dah tau Okey Boleh komen Semalam dulu datang Haa Macam mana nasi lemak Asi lemak kakak ni macam mana rasa dia Rasa dia makcik ni Sudah Sebab First time saya beli Tunggu lepas Haa Sebab sadung Mungkin ke tempat lain Lepas tu Bila try makcik ni Memang Suka Lagi sempoi lah Haa sempoi lah Okey Sempoi Sedap eh Terima kasih Okey Selamat berjati adik Semoga berjati Amin Amin Tau lah dekat Makcik ni sama eh Acik Nasi tinggal 10 Lebih ke tu Haa Haa Okey macam ni Oh Okey Kalau saya nak beli semua sekali ni boleh Nak beli ke Haa Siapa yang nak makan Tak apa Saya nak beli semua ni sekali Haa Kalau ada Orang yang datang kita bagi percuma hari ni Okey Cepat asyik-siap Kalau ada hal je bawa Acik cuti Haa Lalu habis keberapa Kalau Paling cepat 8 lah Paling cepat 8 6.5 6.5 keluar Haa Haa Kadang-kadang 8 habis Kadang-kadang pukul 9 Ok 8 habis ni Nasi lemak memang sedang Haa Sambal lah Acik Boleh saya kacau Haa Tak boleh Tapi sambal Acik dah tak pekat sangat lah Tapi pekat lah juga Mak saya lagi pekat Pekat ni Haa Habis siapa yang tolong Acik ni Masak-masak ni Haa Kadang anak-anak lah Diorang nak jual kat depan Diorang malai Haa Budak-budak muda mana nak Menebing macam ni Ok Anak-anak tu berapa orang ke je Ramai anaknya Anak ada 4 Ok Yang 2 lelaki 2 perempuan Seorang dah kahwin Hmm Yang 2 lelaki tak duduk sini Dia sewa rumah Satu duduk KM Hmm Satu duduk kat Nilai Ok 4 orang je dah duduk sini Haa 2 orang kat sini Yang bongsu dengan yang nombor 2 Yang dah kahwin tu Ok Semua dah kerja lah Belum Yang Bongsu belum Bongsu baru lepas Acik eh Tahun lepas Pakcik Pakcik Oh suami Haa Suami Tak ada suami Oh Bercerai lama dah Dah Terima kasih Tanya pulak Haa Tak apa Tak apa Oh dah 10 tahun Haa Memang Berarti ini Makciknya ini Dah tak ada suami Dah 10 tahun Ya kan Berarti dia itu Membesarkan anak-anaknya Dengan juri payah sendiri So ini memang Keren banget guys Ya Tanggungan Acik ini besar lah Anaknya baru Baru habis SPM Haa Habis tu Haa Habis tu Itulah Jual-jual ni Dapatlah sikit Haa Ni kakak Ipah saya Orang typing Dia orang typing tak Haa 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 Ni kira kita buat Haa Lempurnya tak keluar kan Kuoci baru Gungkusan baru Cantik lah Acik Haa Baru dah nampak Macam cantik lah sikit kan Boleh dah viral benda ni Haa Haa Kena letak nama lain ni Kuoci plastik Haa 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 Boleh lama juga Kuoci plastik tak cantik Tak sedap Benda Nama bagi nampak glamour sikit Haa Okay Macam Kuoci seksi kan Haa Oh nak bukos lemak pun nak habis Okay dah habis dah So kita nak bukos lah Haa Boleh Kita Tolong bukoskan Nasi lemaknya Haa Boleh Kita nak bukos berapa ni Wan Bukos tiga-tiga lah Memang nak bawa balik sikit ni Haa Boleh Sedap tak nasi Sedap Sedap Okay Bercuma je hari ni Okay Ada rezeki Nanti boleh beli lagi Tunggu-tunggu Tunggu Tunggu Haa Tak boleh letak dalam ni eh Boleh Ni ada kuih satu Dua cukup kan Dua orang eh Cukup-cukup Haa Cukup Okay boleh Okay Terima kasih Okay Kita ada nasi lemak Nasi lemak Maci su Oh Saya tengok ni Daripada Sambal dia Tu memang best sangat guys Kuah lah Kuah ke sambal Saya kurang faham tu Tapi memang sedap Saya tengok tu Alamak Oh terangkat di sambal Terangkat di sambal Ya Allah Aku dah kata kat Hang dah Saya yang tenang Jangan disangka ada buaya Tapi memang ada buaya Betul Memang ada buaya Memang ada buaya Sebab apa? Sebab makcik ni Campayon Champion Champion Makcik ni Johan Johan pertandingan apa Nak tahu Pelayan Kau ikut sempat habis Lagi? Dah? Dah Ini ada Makanan istimewa Yang kami dapat rasa Koci Makcik ni bagi nama Acik ni bagi nama Koci seksi Ok Koci seksi Ok Koci seksi Hari ni kita mewel lah Sebab tak jual lagi Tak jual lagi Ini memang 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 Lain daripada yang lain Karipak Champion Peladang Seri Ceding Ok Kau turut Anu malinan Tuh Rasa terbongkar Dia ramai Cik Su ni Beritahu Sejak dah jual dah Buat karipak kat sini Rasa karipak dia Memang rasa Karipak Champion Nak tanya Acik ada buat tempahan Tempahan? Kalau orang tempat Call ke WhatsApp ke Nombornya Koso 17 Ok 39 29 151 Eh mudah sangat ya Rono ni Bila dapat duit banyak Yelah kita jual kan Dapat banyak Jadi Rono Ok Bila tak habis Sedih lah Makanan banyak ni Nak bagi siapa Itu sedih lah Itu je Yang kepuasan Bila habis Alhamdulillah habis Bila tak habis tu Kadang acik sedekah lah Lemper 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 Ok lemper Lemper lah Dekat sini ada juga Ini bulut Ada daging Kelapa Macam kicut badak Ok Oh dia macam ni Ada kelapa Sama daging Biasa kalau kat sini Jadi tu sedap sangat Kebetulan rezeki Kita buat lemper semua Yang ni tak bakar kan Dia bukos Baik lah Rasa dia lebih kurang Macam belok panggah Macam belok panggah Madu Sampai eh Rp47.5% Saya nakkan jalan Rp50 Ok Boleh Pulang lah Tak kisahlah Ini untuk acik Eh apa sahbanya sangat Memang untuk rezeki makcik lagi ni Rezeki Ya Betul ni Betul Terima kasih lah Alhamdulillah Guys Kita tengok senyum dia Bahagia Sangat lah Kalau dia dapat tu Masya Allah Alhamdulillah Tiba-tiba pulak Terima kasih lah Banyak-banyak Baik Rezeki acik hari ni Pagi-pagi Datang Mungkin Allah kirimkan Abang ni Sebab Abang ni acik ni Membutuhkan Banyak-banyak Namu Bikin seperti itu Tak apa Terima kasih Dah Pasal Bagi acik Bezeki Semua yang macam ni Kan Acik pun tak sangka pula Allah Kami doakan lah Penaikan acik-acik Semua sekali Yang ada kat sini Yang mana-mana Dipermudahkan Ustaz Yang suka Dipermudahkan lah Untuk kita Hari-hari Akan datang Sama jugalah Untuk kami Untuk penonton-penonton Yang melihat video kami ni Semoga Korang pun Berjaya lah juga Dalam Amin 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 Jo'an akan berjaya jugalah Sama-sama kita berjaya Acik teruskan meniaga Jaga kesihatan Okey Kami beransur dulu Ni dah banyak Sangat lah Buat tangan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih InsyaAllah Baik-baik 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Allah guys Allahu Sedihnya Kalau tengok Mak Kisu macam tu Hei sedih sangat Han jalan kerja Han sekarang Han jalan Sebenarnya aku sebab sangat tau Masa kau bagi duit tu Dia Dia asy dia tau Yalah betul Kan Kita faham Sekarang ni aku nak Han jalan dengan tugas Han lelok Boleh ke Boleh Cepat Okey korang semua Dah nampak kan Korang mesti Bantu Cik Su Habiskan jualan dia Setiap hari Tolong share Sedap sangat Tolong komen Sedap sangat Tolong like sekali FH channel Okey Dah Assalamualaikum Waalaikumsalam Alright guys Sudah selesai videonya So Itulah tadi Pelajaran sangat penting Sekali bagi kita Jadi kita itu Untuk senantiasa Membantu saudara-saudara kita Terutama pedagang-pedagang kecil Seperti ini Wajib hukumnya bagi kita Untuk membantulah Itu menurut saya sendiri Agar supaya mereka juga Istilahnya bahagia Senang Apa yang dikatakan makcik tadi Apabila dia habis dagangan itu Dia senang Dia bahagia Alhamdulillah Tapi kalau tak habis Dia pun sedih Macam itulah Ya itu mungkin Yang dialami oleh Kedua orang tua kita Ketika mereka berdagang Atau mereka mencari Izki Seperti itu Dan Ya Semuanya itu Pasti Ada timbal baliknya Apabila kita berbuat baik Kepada orang lain Insyaallah Allah akan datangkan Banyak kebaikan kepada kita Maka daripada itu Jangan sampai kita Menyumbungkan diri Dengan harta-harta kita Jangan sampai kita Sombong Dengan apa yang telah Kita punya sekarang Sebab itu Hanyalah titipan Dari Allah SWT Dan apabila Allah Mengambil titipan itu Maka sengsaralah kita Maka daripada itu Meminta kepada Allah Agar Allah Senantiasa melapangkan Hati kita Dada kita Sehingga kita Tidak terlalu Mencintai dunia Akan tetapi Kita selalu memikirkan Bagaimana nanti Ketika kita sudah mati Apa yang akan kita bawa Jadi harta di dunia itu Kita boleh mempunyai Banyak Boleh Akan tetapi Ingatlah Lebih baik Kita mempunyai Harta di akhirat Yang banyak Daripada di dunia ini Dan harta yang di dunia Yang banyak ini Kita gunakan Untuk tabungan kita Nanti di akhirat Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya Pemiru Untung Tri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih